Sebuah mesin ATM berisi lebih dari 400 juta rupiah nyaris digasak pencuri. Mesin ATM diikat tali dan ditarik menggunakan mobil oleh pelaku. Pencurian mesin ATM gagal setelah tali putus dan membentur kaca hingga pecah. Mesin ATM sebuah bank di kawasan Serondol, Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang nyaris dibawa kabur pencuri. Posisi mesin ATM sudah berpindah, nyaris keluar dari bangunan. Diduga pelaku berusaha mencuri mesin ATM dengan cara ditarik sebuah mobil. Detik-detik upaya pencurian terekam kamera pengawas CCTV. Sebuah mobil diduga milik pelaku bergerak mundur mendekati bangunan tempat mesin ATM. Namun diduga tali pengikat putus dan mesin ATM tersangkut hingga pelaku gagal membawa kabur mesin ATM. Percobaan pencurian ini diselidiki Polsek Banyumanik dan tim Inavis Poresta Bessemarang. Pelaku diduga berjumlah dua orang, namun mobil yang digunakan diduga memakai plat nomor palsu. Menurut pihak bank, slot penyimpanan uang pada mesin ATM masih utuh. Saat pendak dicuri dalam mesin ATM masih ada uang sebesar 415 juta rupiah. Tiga slot penyimpanan uang, 125 juta, satu slot masih tersisa, 82 juta rupiah. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kasus percobaan pencurian mesin ATM ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristi Yadi, INews, melaporkan.